selamat menikmati kali ini kita akan memberikan cara satu tutorial bagaimana cara memberikan atau memberi penomoran di MS Word untuk laporan, makalah, atau skripsi mari kita ikuti bagaimana langkah-langkahnya pertama kita buka dulu ketikan atau laporannya ini laporan praktik kerja industri atau pragerin untuk penomoran kita klik ke halaman di tab insert ya ini, insert kita klik kemudian kita arahkan kursor ke tab leader and puter kemudian kita klik yang ini ya pack number kemudian kita lihatkan untuk ini bottom of pack kita arahkan yang ini ini nanti penomorannya di tengah kalau yang plan number one ini penomoran berada di kiri nomor tiga ini di kanan kalau yang action bar one ini nanti ada tulisan picknya seperti ini 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 kita belajar simple saya dulu ya saya yang sederhana kita klik yang ini plan number two nah ini sudah muncul dan biasanya kalau untuk laporan itu nomor halaman untuk halaman judul lembar pengesan atau kata pengantar itu disini nomornya itu berbentuk huruf romawi untuk mengubahnya ini kita klik langsung bisa kita klik kesini kursornya arahkan kesini kita klik kemudian kursor kita arahkan disini pack number kemudian kita pilih format pack number kita klik nah ini kita pilih semisal kita pilih angka satu dua tiga kita pilih oke nah disini sudah berubah berubah menjadi angka ya ini angka satu kalau ingin merubahnya lagi kita klik lagi aja klik ya seperti tadi kita pilih format pack number nomor formatnya kita pilih huruf romawi ini ya satu dua tiga oke teman-teman untuk penomoran halaman ini untuk masuk bab judul bab satu ya masuk bab satu dan lembar judul itu beda ya kalau untuk lembar halaman judul kata mengantar itu kita menggunakan huruf romawi tapi kalau untuk masuk bab itu kita menggunakan angka ini dua tiga kata pengentarnya halaman empat daftar isinya halaman tuh enam halaman namanya kemudian ini bab bab satu nah bab satu kalau ingin penomorannya itu berbeda kita kursornya kita arahkan kesini kemudian kursor kita tarik ke back layout kemudian kita beli break kemudian next break berhubung ini tadi sudah saya setting next break saya cancel kembalikan kembalikan nah ini kita rupa kita rupa bisa ini tadi huruf romawi atau kita rupa menjadi angka huruf juga bisa huruf ajat huruf apital kita kembalikan ke angka nah ini sudah selesai kemudian 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 seperti ini ya kawan-kawan sangat mudah sekali ini sangat serimbal kalau misal teman-teman masih belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar terima kasih kawan-kawan sudah setia bergabung dengan channel kami semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati